KB 22 anak 22 anak Kamu anget ya badannya Udah makan belum? Udah makan belum? Benar Udah siun Munitarus ke polisi ngakunya Ada orang Garut Hayuk orang Wihka Garut Tata-tata kadir-tata Kenaangan gaji Gaji ngasih berat Tapi nah tata Kalah disiksa Kena hubung Mereka yang terjadi Teman Kepang naangan ke Jadi KDRT gitu Kekerasan di dalam rumah tangga itu Tidak hanya terjadi Terhadap istri Anak atau siapapun itu Tetapi Berlaku juga terhadap Asisten rumah tangga Atau pembantu Istilahnya ya Jadi siapapun yang telah Menetap satu atap Ninap di dalam Lingkup rumah tangga Atau Sudah serumah Dengan kita Maka ketika terjadi Kekerasan Baik itu penganyayaan Secara psikologi Secara seksual Bahkan diterlantarkan Tidak membayar gajinya pun Yaitu masuk dalam kategori Kekerasan di dalam rumah tangga Kekerasan di dalam rumah tangga Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Apa kabar semua Sehat selalu ya Amin Kita bincang-bincang hukum lagi Membahas mengenai informasi seputar dunia hukum Topik pembahasan kali ini Saya mau bahas mengenai KDRT KDRT terhadap Asisten rumah tangga Ada seorang asisten rumah tangga Di daerah Cimahi Bandung Jawa Barat Telah dianiaya oleh Pak Sutri Pasangan suami istri Atau majikannya Nah teman-teman ya Nah Rohima ini Usianya 29 tahun Dianiaya oleh majikannya Majikannya inisial J dan L Nah Informasinya Pak Sutri ini Atau majikannya Sudah diamankan Oleh Polres Cimahi Bandung Jawa Barat Teman-teman Nah Melakukan Penganiayaan Atau kekerasan Terhadap seseorang Merupakan hal yang Dilarang oleh undang-undang ya Ini termasuk Perampasan kesehatan Apapun bentuknya Itu tidak boleh Tidak dibenarkan oleh hukum Nah Sebenarnya Siapa saja sih Yang berada Di dalam lingkup rumah tangga Dan dilindungi oleh undang-undang KDRT ini ya Berdasarkan pasal 2 Undang-undang KDRT Menegaskan ya Ruang lingkup dari undang-undang ini Tidak hanya melindungi perempuan saja Tetapi juga melindungi Itu suami istri dan anak Lalu Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga Baik itu sedara Perkawinan Persusuan Pengasuhan Dan orang-orang yang menetap Di dalam ruang lingkup rumah tangga Lalu kemudian Selanjutnya Orang yang bekerja Membantu rumah tangga Dan menetap di dalam rumah tangga tersebut Nah itulah orang-orang yang dilindungi oleh undang-undang KDRT ini ya Nah jadi Teman-teman Perlu kita ketahui bahwa Melakukan penanyian Kekerasan terhadap ART Atau asisten rumah tangga Ataupun siapapun itu Yang telah tinggal Atau menetap Atau serumah Atau seatap Dengan kita Ini masuk dalam kategori KDRT ya Teman-teman Nah Perlu diketahui juga bahwa Ada beberapa macam KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Pertama ada kekerasan fisik Kekerasan psikis Kekerasan seksual Dan bahkan Penelantaran rumah tangga Teman-teman ya Nah Terkait tindakan yang dialami oleh Rohima Seorang ART Di Cimahi, Bandung Ini mendapat Perlakuan yang Kurang mengenakan Dianiaya oleh Majikannya Dianiaya oleh Tuan rumah Karena Perbuatan ini Masuk dalam ruang lingkup Rumah tangga Maka Majikannya dapat Dituntut Mengenai Kekerasan fisik Pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan di dalam rumah tangga Nah selain itu juga dapat Dijerat dengan Pasal 351 Tentang Penganyayaan Fisik Yaitu Dijerat di pasal 351 KUHP Teman-teman Nah Baik teman-teman Atas tindakan dan perlakuan Yang dilakukan oleh Majikan Rohima Pasutri ini ya Maka dia Dijerat dengan Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang KDRT Bunyinya kurang lebih Seperti ini ya Jadi Pasal 44 Ayat 1 Setiap orang Melakukan Perbuatan Kekerasan fisik Di dalam Lingkup rumah tangga Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 5 Huruf A Dipidana Penjara Paling lama 5 tahun Dan atau Dendak Paling banyak 15 Juta rupiah Teman-teman Jadi infonya Para pelaku ini Pasutri ini Sudah diamankan oleh Polres Simahia Untuk diproses Lebih lanjut Ingat Jadi KDRT Kekerasan di dalam Rumah tangga Tidak hanya Terjadi Terhadap Istri Anak Atau siapapun itu Tetapi Berlaku juga Terhadap Asisten rumah tangga Atau Pembantu Istilahnya ya Jadi Siapapun yang telah Menetap Satu atap Ninap Di dalam Lingkup rumah tangga Atau Sudah serumah Dengan Kita Maka ketika Terjadi Kekerasan Baik itu Penganyayaan Secara Psikologi Secara Seksual Bahkan Diterlantarkan Tidak membayar Gajinya pun Yaitu Masuk dalam Kategori Kekerasan Di dalam Rumah tangga Apabila Itu terjadi Terhadap Asisten rumah tangga Atau Pembantu kita Ya Teman-teman ya Jadi jangan berpikir Dia pembantu Di asisten rumah tangga Jadi Seenaknya saja Melakukan Penganiayaan Menghajar Atau Tidak membayar Gajinya Nah ingat Karena ini Dalam Satu lingkup Rumah tangga Maka Ini Dapat Dijerat Dengan Undang-Undang KDRT Jangan berpikir Dia adalah Orang lain Bukan bagian Dari keluarga saya Terus kemudian Tidak dapat Dijerat Dengan Undang-Undang KDRT Tidak Pemahamannya Tidak seperti itu ya Jadi konsep KDRT itu adalah Kekerasan Di dalam Rumah tangga Yaitu Dia Mengakomodir Dia mengakomodir Kekentingan Setiap orang Yang Satu naungan Satu atap Tinggal dalam Serumah Nah apabila Kekerasan Dilakukan terhadap Orang yang Tinggal Seatap Satu rumah Satu naungan Dalam Melingkup rumah tangga Maka undang-undang Yang dapat Menjerat Oleh pelaku Baik itu Yang bertindak Suami Istri Anak Keluarga Lain Atau Pembantu Itu sendiri ya Tetap Undang-Undang Yang digunakan Adalah Undang-Undang KDRT Ya teman-teman ya Itu ya Konsep berpikirnya ya Nah teman-teman Semoga apa yang Saya sampaikan Bermanfaat Untuk kita semua Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lagi ramai Burung Diluar Burung Mari ngopi Itu ada burung Diluar Lagi ramai Lagi ramai Lagi ramai Lagi ramai Lagi ramai Lagi ramai